1.05.1 JJ RADIO, HITS UP YOUR LIFE! Hey yo, what's good? Hey, balik lagi barengan sama Momon. Ini lagi di channel Youtubenya JJ RADIO. Jadi buat temen JJ, kalau misalnya penasaran, Momon sama Ubed itu setiap pagi cuma kedengeran suaranya. Sekarang bisa ngeliat mukanya. Udah ngeliat dong sih? Bil Maman, Bilnya. Tapi kali ini nggak sama si Ubed kebetulan? Atau mungkin Ubednya sekarang berhijab? Wah, makin manis. Bisa menggoda hati pria-pria. Gak-gak bercanda, Momon sendirian kali ini. Tapi ditemenin sama, ini ada gadis yang manis banget. Langsung kenalan aja. Ini namanya adalah Ika Aprilia Dewi. Hai. Give me five. Oke, kalau sudah give me five, berarti kita harus closing. Halo, nomor-nomor. Ika Aprilia Dewi, berarti ini lahirnya bulan November ya? Iya, November tanggal 11. Wawur. April, berarti ya. April, Kak. Oh, sadar ya. Keseringan dengar Surabaya Morning Show. Iya, iya. Kenapa ya? Promo dikit nggak apa-apa ya? Mas Bim-Bim aman ya. Lahirnya di Banyuwangi. Iya, betul. Di sini tuh lahir di Banyuwangi banyak loh semua mereka. Oh iya? Iya. Ada dulu Mas Elas ya. Terus si Kimal. Oh iya, Mas Kimal. Salah satu peniaan jejara dia juga lahir di Banyuwangi. Cuman dia lahirnya itu bayi bersih. Jadi what sih yang lahir dia? Aduh, keren banget tuh malah. Sangat keren. Sangat keren. Langkah. Tanggal 20 April tahun 1996. Sangat mudah sekali kamu. Iya, setengah-setengah sih. Iya. Maksudnya gila loh. Di usia... Sekarang berapa ya? 22. 22 tahun prestasinya banyak banget. Saya dulu waktu 22 tahun itu masih ngurus skripsi sama Galo dengan First Love gitu ya. Mjj. Dia udah punya banyak prestasi. Salah satunya adalah peringkat 5 Asian Paragames 2015 di Singapura. Really? Really? Coba diceritakan. Dari mana dulu nih? Dari Embong Sawo atau mana? Jadi sini aja. Awal-awal gimana terjun sebagai... Bisa dibilang atlet gak sih kamu itu? Bisa. Atlet Paralympic sih. Paralympic? Iya. Itu gimana? How come? Awalnya itu kan aku hijrah ke Solo. Setelah aku kerja di Bali. Terus dari sana tuh aku punya temen. Oke. Dan temen aku tuh atlet juga. Dan dia ngajakin aku. Eh beneran kamu bagus nih aku jadi atlet gitu kan. Sayang banget kalo minta kamu cuma. Dia cuma gitu-gitu aja. Kerja apa? Sorry? Di Bali ya? Iya. Di Garmen sih. Oh oke. Salah satu perusahaan gitu ya. Beneran? Oke. Terus abis itu, dari situ dia ngajakin aku. Awalnya sih aku kayak ragu gitu sih. Aku suka renang. Tapi enggak. Enggak apa ya. Kayak enggak. Gimana renang-renang biasa aja gitu. Oke oke. Kayak enggak ini banget ya. Ternyata setelah ketemu sama pelatihnya. Dilatih. Kok timbul minat? Minat aku tuh jadi gede banget. Seru nih kayak gini. Tinggul minat? Tinggul itu sering mulat sih. Gak minat. Gak minat. Enggak sih. Oh ya. Berisik. Berisik kan. Terus tinggul minat untuk mencoba menjadi atlet. Oke Chris. Akhirnya waktu itu aku kan di atlet paralimpik itu ada kelasnya. Oh ya. Jadi kalau misalkan untuk non-disable itu mereka open kan. Jadi umur berapa pun mereka kan diketemukan di satu lintasan. Oke. Tapi kalau untuk disabled sendiri tidak. Jadi mereka ada kelasnya. Semakin rendah kelasnya semakin parah jenis kecetannya ya gitu kan. Oke oke. Nah waktu itu aku atlet cewek pertama di Indonesia di kelas 8. Oh really? Kelas 8. Iya. Serius ini serius? Serius banget. Pertama? Iya. Karena sebenarnya susah banget untuk nyari atlet defable. Terutama cewek. Karena mereka kebanyakan tidak percaya diri. Tidak mau meng-expose diri mereka dan tidak mau meninggalkan zona nyaman mereka. Jadi jarang yang mau mencoba hal-hal baru yang... Jadi atlet tuh susah banget loh. Iya, iya, iya. Dari latihannya dan dari program-programnya yang begitu berat banget. Fitness. Ah, serius kah? Iya. Kan gak cuma di dalam air doang ada daratnya juga untuk penguatan otak-otak. Oke 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 oke. Terus? Jadi mungkin mereka tidak mau meng-up diri mereka untuk lebih gitu. Jarang. Jarang ada atlet cewek yang defable yang mereka mau melakukan hal yang mungkin bagi mereka itu berat. Karena mereka belum pernah melakukannya. Oke. Sekarang itu hanya perbedaan ini doang sih. Perbedaan jenis kekurangannya aja sih. Oh gitu? Iya. Tapi untuk kategori umur terus... Oh tidak ada. Mereka ini... Mau umur 30 pun pasti akan diketemuin. Gak masalah masalah umur. Diketemuin dalam arti gimana? Diketemuin dalam satu... Misalkan mereka satu kelas nih. S8 juga. Oke. Jawaban aku umurnya 30 tahun. Itu gak apa-apa. Oh gitu? Tapi gak ada perbedaan karena yang satu masih muda banget. Yang satu umurnya udah gini terus... Yang penting adalah tingkat keadilannya adalah... Ah iya iya. Disabilitasnya yang sama. Kalau ikat selesai tadi di S8 itu ya? Berarti ini disabilitas... Yang dibilang ringan ya. Oke. Daksa bawah. Daksa bawah. Gak cuma bawah aja sih. Oke. Ada juga yang mungkin tangannya segini. Oke. Nah itu jadi mereka ada poin-poinnya. Mana yang hilang dari bagian umur tadi. Hmm. Nah gak cuma daksa aja. Ada Tuna Netra. Ya iya. Ada Tuna Grahita. Ada juga... TRW atau TUI. Tuna Rumuh Bicara. Gitu. Dan mereka kalau... Kayak S11 dan S12 Tuna Netra. Kalau S13 Tuna Grahita. Dan S14 TRW atau Tuna Rumuh Bicara. Oke. Jadi gak cuma daksa aja. Keren banget ya. Sangat memotivasi gitu ya. Hahaha. Semoga. Kamu manis sekali. Makasih. Gimana kalau kita bahas soal kehidupan pribadi. Boleh, boleh, boleh. Oh jangan, jangan. Nanti saya dimarahin sama Ibu PD nya nanti. Gak ini mengenai atlet tadi. Berarti Ika ditemukan sama seorang pelatih gitu ya. Iya betul. Ada pelatih yang sangat berjasa buat karir seorang Ika Aprilia Dewi yang lahir di bulan November. Kelihatan bohong banget gitu ya. Bapak pelatih atau Ibu pelatih? Bapak pelatih. Itu ceritanya gimana seorang pelatih ini, namanya siapa sorry? Pak Gatot. Pak Gatot ini menemukan bakat seorang Ika. Terus memberikan kamu semangat untuk akhirnya mau mencoba untuk menjadi seorang atlet di cabang olahraga Renang ini. Sebenernya kalo diberang bakat, menurut aku bukan bakat ya. Bener. Karena semua orang tuh sebenernya punya bakat asal mereka punya niat. Wah, bakat berat. Terus? Iya karena aku punya bakat pun kalo aku gak niat gak akan jadi bakat gitu. Iya. Jadi waktu itu pelatih aku tuh banyak banget berjasa sama aku. Karena dia itu, namanya juga orang manusiawi yang naik turun yang ngedoan. Wah aku kok gak bisa-bisa sih, kok berat banget sih lah lah aku disini. Tapi dia enggak gitu. Karena Pak Gatot itu selalu memberikan aku semangat dan kau bisa kok. Bisa sabar aja. Telatnya, pokoknya kamu tekun aja gitu. Akhirnya terbukti, terwujud. Kayaknya benar gitu apa yang dia bicarakan. Ini Pak Gatot ini menemukan Ika ketika di Solo? Di Solo. Oh di Solo? Di Solo. Itu gimana tuh? Proses pertemuannya itu gimana? Tadi, temanku tadi. Lewat teman ini. Ya teman dan temanku tadi udah jadi atlet duluan. Oh berarti temannya Ika ini sudah menjadi atlet terlebih dahulu. Akhirnya disampaikan ke Pak Gatotnya. Terus akhirnya Ika dihubungin. Ika diajak ngobrol. Terus akhirnya Ika mau mencoba untuk itu. Iya betul. Keren sekali. Saya info lagi ke teman JJ ini ya. Ika Aprilia Dewi ini adalah peraih medali emas ke Jurnas NPC di Solo tahun 2015. Iya betul. Terus kamu baca sendiri aja. Tahun 2015 juga mendapatkan peringkat 5 ASEAN Paragames Singapura. Tadi sudah kita bahas ya. Terus tahun 2016 ini meraih satu emas. Nyebutnya apa paralimpik? Paralimpik. 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 Iya bener ya. Tahun 2016 meraih satu emas paralimpik nasional di Jawa Barat. Dan baru banget ini tahun 2017. Ika Aprilia Dewi ini peringkat 4 ASEAN Paragames Kuala Lumpur. Yang saya tertarik itu adalah membahas ketika di Singapura sama di Kuala Lumpur. Coba diceritakan ke teman JJ Mbak Ika. Pertama aku kaget gak nyangka bisa sampai internasional. Tapi memang belum rezekinya. Karena tingkat nasional itu kan 10 negara dan banyak banget lawannya yang lumayan tinggi-tinggi. Dan mungkin pelatihannya lebih bagus, lebih keras daripada aku. Sehingga aku hanya sampai peringkat 4 aja. Tapi itu udah cukup membuat aku bangga. Karena aku bisa sampai sana yang untuk sampai internasional tuh gak mudah tahapnya. Harus ikut seleksi, harus ikut lomba, harus ikut pelatihan selama setahun jauh dari orang tua. Dan itu membuat aku cukup puas meskipun gak bisa mengibarkan bendera merah putih di sana. Tapi paling gak aku sudah pernah mencoba untuk memberikan yang terbaik dari apa yang aku punya. By the way, ikutnya terlalu merendah ya tangan JJ. Itu apa ya? Jadi kayak peringkat 4. Itu keren banget kah? Itu keren banget kan? Iya kan? Terus kamu juga pernah mendapatkan beberapa medali emas. Terus kalau yang di para game Singapura ini peringkat kelima ya? Karena itu baru banget. Baru Januari. Ini dapet peringkat segitu tuh keren. Ini gak? Iya. Diem loh. Jangan malu-malu ah. Yang baju merah jangan sampai lolos. Masih. Apa ya? Motivasi yang mendorong Ika untuk tetap berjuang. Dan bisa memberikan motivasi atau menularkan motivasi positif terhadap teman-teman Ika. Itu apa? Motivasi untuk terus berjuang itu yang pertama adalah keluarga. Sama kondisi sih. Kondisi aku kan karena gak semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan kesempatan. Hal yang Ika dapet gitu ya. Jadi makanya aku kayak ini yang momen yang sangat-sangat. Momen? Eh, momen. Oh iya, sorry, sorry. Sangat-sangat langkah. Kemudian aku menyukuri itu. Jadi aku berusaha sebisa mungkin, segera semungkin semanggu aku. Untuk mendapatkan gaji. Nah, jadi intinya itu adalah harus banyak bersyukur. Iya gak sih Kak? Terus jangan lupa istikomah ya. Kayak editor kita nih, namanya Bim Bim Malik Ibrahim. Aduh, soal percintaannya. Istikomahnya gimana ya? Percintaannya, parah. Aduh. Percintaannya, parah. Parah aku pak. Istikomah kalau Bimim itu enggak sih. Lebih ke istikopah. Jadi ada mama, ada papa. Wadi. Oke bisa dilanjutin yang terakhir ini gak Ika ya. Yang terakhir, yang terakhir ini. Tapi saya penasaran banget, mungkin juga temen JJ penasaran. Karena wanita sekeren, sehebat dan se-cute Ika Aprilia Dewi ini. Apakah sudah punya kekasih hati? Jangan tawa lo, jawab. Insya Allah udah sih. Insya Allah udah. Gila buat Momon, Ubet, Mas Bim Bim. Kayaknya kita harus segera, apa ya, berpatah hatiri ya. Oh, Pomon berpatah hatiri. Tapi sudah ada ya? Iya, sudah ada. Dia juga memberikan banyak motivasi buat kamu tentunya. Hmm, iya lebih ke mendukung aja sih. Apa yang positif dari aku. Oke. Asalkan itu membuat aku bahagia. Siap. Pokoknya intinya, sukses lalu buat Ika. Tapi gini, kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol lagi di next episode. Dan sekarang jangan lupa buat temen JJ semuanya. Tanpa terkecuali, jangan lupa di subscribe di... Di mana ya? Di pojok. Dimanapun, pokoknya editornya mau mengedit ini. Pokoknya jangan lupa di subscribe, di klik yang merah-merah. Terus ada gambar lonceng, jangan lupa juga di klik. Biar setiap ada update terbaru dari JJ Radio. Khususnya untuk video-video keren kayak gini. Bakalan kamu segera tahu. Momon, Ika. Pamit. Peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. JJ Radio. Sampai jumpa di video selanjutnya.